Apalagi yang bisa bicara dengan bebas dan juga dalam terkait dengan isu-isu bagi pekaung perempuan, kecuali para perempuan itu sendiri. Saya masih menjabat sebagai Deputi 5 Bidang Politik Hukum Pertahanan Kanan HAM di Kampersa Presiden. Dan sekarang saya menjadi Deputi Inklusi di TPN Ganjar Mahfud. Dan kemudian kalau bicara soal etika birokrasi, saya rasa itu hal-hal yang terkait kampanye, hal-hal yang memungkinkan saya harus dikerja di TPN, itu saya cuti. Dan sehingga saya melihat bahwa pemilu ini sebagai Pesta Demokrasi rutin 5 tahunan, itu penting melibatkan perempuan di dalamnya. Karena perempuan dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, dengan informasi yang begitu penuh yang didapatkan di dalamnya, itu penting untuk menjaga perempuan. Karena saya melihat dari capaian yang ada bulan-bulan 9 tahun ini, Pak Ganjar dan Pak Mahfud lah yang punya potensi besar untuk bisa menunjukkan ini.